Membayar zakat fitrah Membayar zakat fitrah Sudah bisa dimulai Pada akhir-akhir malam Ramadan ini Menurut mazhab maliki Dibayar 2-3 hari sebelum idul fitri Menurut mazhab syafi'i Sudah bisa dibayar sekarang Mau pakai beras Silahkan bayar pakai beras Ikut timbangan mazhab syafi'i Dalam kitab al-makayil wal-mawazin asyari'yah 2,40 Tapi kata kementerian agama 2,5 Ikut kementerian agama Tapi kata kiai saya 2,7 Ikut kiai kamu Bingung saya pak ustad Genapkan 3 kilo Jangan berhitung-hitung sama Allah Nanti Allah berhitung-hitung sama kita Dikasihnya nafas kita setengah Baru kita tahu Berapalah itu seon dua on Kenapa kita berhitung sama Allah Kalau kita tidak berhitung sama Allah Allah pun tak akan pernah berhitung kepada kita Saya malas bawa beras ke masjid Bayar pakai duit Menurut mazhab hanafi Tapi beratnya ikut berat mazhab hanafi Berapa berat satu sok Menurut mazhab hanafi Satu sok itu beratnya 3,25 3 kilo 25 gram Sumbernya Al-makail wal-mawazin as-syariyah Penulisnya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah Mantan Mufti Mesir Ulama Besar Al-Azhar Masih hidup sampai sekarang 3,25 gram beras Beras apa? Beras yang paling enak Yang kau makan Paling nyaman Paling lezat Paling sedap Paling kenyang Itulah yang kau bayarkan untuk zakat fitrah Jangan makan beras enak Untuk bayar zakat fitrah Beras raskin Kau sembunyikan Pengurus masjid tak tahu Beras raskin dicuci pakai pemutih Banyak orang mati disebabkan pemutih Diperiksa ususnya putih Gara-gara pemutih pakaian Dicucikan ke beras Pembohong Penipu tukang beras Kalau ada tukang beras yang sakit hati Berarti dia penipu Kalau dia jujur takkan tersinggung Dia dengar ceramah saya Maka ini semua adalah tanggung jawab Kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Faradha Rasulullah s.a.w. Sadaqat al-fitri Nabi mewajibkan zakat fitrah So'an min tamrin Satu so' Satu so' itu berapa Pak Ustaz? Empat mut Satu mut itu berapa Pak Ustaz? Macam-macam menurut mazhab syafi'i Hanafi Hambali Maliki Sudah saya sampaikan Ikut mazhab syafi'i 2,4 Ikut mazhab Hanafi 3,25 Yang jadi masalah Dia bayar pakai duit Tapi timbangannya Timbangan mazhab syafi'i Ini talfiknya kacau balau Kalau mau bayar pakai beras Pakai timbangan mazhab syafi'i Tapi kalau mau bayar pakai duit Pakai timbangan mazhab Hanafi Ustaz sendiri bayar zakat fitrah pakai apa? Saya dari sejak pulang dari Maroko 2008 Ramadhan Sampai 2021 ini Alhamdulillah insyaAllah Membayar zakat fitrah Pakai beras Tapi saya tak menyalahkan yang bayar pakai duit Untuk zaman sekarang mana yang Abdul Pauzat? Pakai beras apa pakai duit? Zaman dulu pakai gandum Gandum bisa dibarter dengan kain Gandum bisa dibarter dengan minyak Gandum bisa dibarter dengan ayam Sekarang kalau ada pakir miskin Di rumahnya ada beras tiga karung Beras itu dijualnya lagi Supaya dapat duit Maka kata Sheikh Ali Jum'ah Dalam kitab Al-Bayan 5 Yush'ilul Azhad Zaman sekarang Afbal Bayar zakat fitrah pakai duit Kenapa? Karena orang kaya kalau berasnya banyak Tak bisa beras itu dipikulnya ke mall Untuk beli celana Maka pasti beras itu dijualnya murah Ujung-ujungnya dia mau mencari duit Langsung saja bayar pakai duit Tapi beratnya menurut mazhab Hanafi Yang mau bayar pakai beras Beli beras ke warung Masukkan ke plastik hitam Sepuluh bungkus Anak saya Istri saya Cucu saya Menantu saya Ponakan saya Tetangga saya Bagus bayarkan orang Jangan bawa duit dari rumah Tidak mau membungkus beras Tidak mau beli beras Tidak mau bawa beras Dari rumah bawa duit Sampai ke masjid Baru beli beras Berasnya cuma setumpuk sebungkus Aku beli beras ini dengan harga 25 ribu tunai Aku bayarkan untuk aku tunai Aku beli lagi tunai Untuk biniku tunai Aku beli lagi tunai Untuk anakku tunai Untuk anakku tunai Cucu ku tunai Menantu ku tunai Lama-lama koyak Habis Kalau beras sudah kau bayarkan zakat fitrah Maka pemilik beras ini berarti Lapan asnaf Berarti pemilik beras ini Lapan asnaf Mana bisa kau beli beras ini dari amil Amil bukan pemilik beras Berarti jual belinya batal Kalau jual belinya batal Berarti zakat fitrahnya batal Lalu bagaimana dengan zakat fitrah kami tahun-tahun lalu Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar lah Tahun ini jangan dibuat lagi Kalau mau bayar pakai zakat fitrah Pergi ke warung beli beras Masukkan ke plastik Masukkan ke plastik Berapa di rumah? Suami Isteri Anak Cucu Menantu Lima bungkus Bayarkan Tidak mau bayar pakai duit Ini tentang masalah zakat fitrah Membayar zakat fitrah ini Waktunya dua Ada namanya Waktul jawas Ada namanya Waktul hujub Waktul jawas Boleh membayar zakat fitrah Sekarang Pembayaran zakat fitrah Sudah dibuka Boleh sekarang Tapi ada namanya Waktul hujub Waktul wajib Kapan wajib membayar zakat fitrah? Petang malam idul fitri Tenggelam matahari ramadhan petang Terbit hilal syawal Azan maghrib Itulah waktu wajib membayar zakat fitrah Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar Jadi kalau petang maghrib di Pelembang jam 6 Besok khotib naik mimbar jam 7 Jam 6 ke jam 6 12 Tambah jam 7 1 jam Berarti wajib membayar zakat fitrah selama Tak nyambung cerama Kalau tenggelam matahari di Pelembang azan maghrib jam 6 Besok khotib naik mimbar jam 7 Berarti wajib membayar zakat fitrah selama 13 jam Waktu membayar wajib zakat fitrah Siapa saja yang hidup selama 13 jam Wajib membayar zakat fitrah Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah Meninggallah jam 5.30 Siapa saja yang hidup selama 13 jam itu Maka dia wajib membayar zakat fitrah Anak dalam kandungan Ibu mengandung 9 bulan 9 hari Kurang 12 jam Apakah anak yang dikandung ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya Tidak selama dia tak keluar selama 13 jam Bagi siapa yang tak mau bayarkan zakat fitrah anak Bisikkan ke dia Jangan kau keluar selama 13 jam ini Mau lahir dia maghrib itu Stay on My Perut Besoklah kau keluar Begitu khotib naik mimbar Naik khotib atas mimbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Tak jadi bayar zakat fitrah Bagaimana kalau ada orang membayar zakat fitrah sekarang Besok Dua hari lagi dibayarnya Pas terakhir Ramadan Jam 5 sore Meninggal dia Apakah zakat fitrahnya itu dimintanya balik? Tidak Bagus Sudah terbayar sebagai sodakoh Mudah-mudahan menjadi amal jariah Mengalir pahalanya Dimakan fakir miskin Ikut melapangkan kuburnya Terang alam barzahnya Ini semua adalah amalan-amalan kebaikan Amal ketiga Sepuluh terakhir Ramadan Membayar zakat fitrah